Halo sobat bonsai dimanapun berada, pada video kali ini saya akan memproses bahan bonsai yang sudah pernah saya upload sekitar tiga bulan yang lalu teman-teman bahan bonsai loa ini dibentuk dengan teknik cotton grow dan pada penggunaan kawat untuk meliukan batangnya teman-teman tetapi nanti kedepannya mungkin sedikit-sedikit di cabangnya akan digunakan kawat tapi untuk sekarang belum menggunakan kawat teman-teman masih tetap menggunakan teknik cotton grow Oke bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini bahkan bonsai loa ini saya gunakan media hanya dengan pupuk kandang teman-teman hanya menggunakan pupuk kotoran kambing halus beginilah perkembangan pertumbuhannya cukup subur dalam jangka waktu tiga bulan percabangnya sudah panjang-panjang teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya sangat subur itulah kelebihan pupuk kandang kalau kita gunakan pada bonsai loa bonsai loa sangat suka dengan pupuk kandang teman-teman sekarang saya akan pangkas percabangannya untuk membuat sedikit gerakan sedikit liukan agar kedepannya bonsai loa ini semakin bagus sampai saat ini saya belum menggunakan kawat teman-teman saya masih menggunakan teknik cotton grow Oke Mari ikuti proses selengkapnya bagi teman-teman yang ingin tahu proses penanganan loa ini dari awal teman-teman bisa simak di video saya yang lain saya sudah buatkan konten tentang penanganan loa ini dari awal teman-teman bisa simak di video saya yang lain Oke walaupun di video-video saya yang lain sudah banyak saya jelaskan tentang teknik cotton grow namun disini akan saya terangkan lagi sedikit apa itu teknik cotton grow agar teman-teman yang baru menemukan channel saya ini juga paham apa itu teknik cotton grow Oke teknik cotton grow adalah teknik pembuatan bonsai tanpa menggunakan kawat teman-teman hanya melakukan sistem cutting atau sistem potong jika kita menginginkan liukan batang ataupun cabangnya ke kiri pemaka kita siapkan titik tumbuh di kiri apa itu titik tumbuh yaitu tempat tumbuhnya daun karena seperti yang kita ketahui titik tumbuhnya tunas itu di ketiak daun teman-teman makanya kalau kita menginginkan liukan ke kiri kita siapkan daun di ujungnya di kiri maka secara otomatis pertumbuhan tunas barunya akan ke kiri nah demikianlah sedikit informasi tentang teknik cotton grow yang dapat saya sampaikan jika ingin jelasnya teman-teman kalian bisa simak di video saya yang lain semoga bermanfaat buat teman-teman semua selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke demikianlah proses penanganan bonsai loa ini untuk saat ini Untuk sementara hanya itu yang dapat saya bagikan pada teman-teman Agar saya mempunyai dokumentasi tentang penanganan bonsai loa ini Nah teman-teman bisa lihat sendiri Bonsai loa ini tanpa menggunakan kawat Namun sudah bisa mempunyai liukan seperti ini Hanya menggunakan teknik kartengero Saya tidak menggunakan kawat Agar tidak ada bekas kawat di kulit kambiumnya teman-teman Karena kalau botseloa menggunakan kawat Biasanya luka bekas kawatnya susah menghilangnya di kulit kambiumnya teman-teman Maka saya lebih banyak menggunakan teknik kartengero Oke terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman Yang sudah selalu setia nonton video-video di channel saya ini Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Dan tidak kurang suatu apapun Salam satu hobi dari Giyanyar, Bali Selamat menikmati